Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dengan saya Heiat Subna Arief dari Forum News Network Hari Selasa malam lalu Rocky Gerung diundang Hadir dalam sebuah webinar Yang disenggalkan oleh Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Atau Kahmi Rocky Gerung diminta menjadi penanggap Dan yang tampil ini sangat menarik Karena para tokoh-tokoh mahasiswa Mereka adalah ketua BEM dari berapa perguruan tinggi Salah satunya adalah Leon Alvinda Putra Ketua BEM Universitas Indonesia Saya merasa perlu untuk mengutip kembali Menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bung Rocky Gerung di channel Rocky Gerung Official ini Selamat mengikuti Kita langsung saja ke Bang Rocky Gerung Silakan Bang tanggapannya Terkait dengan pergerakan mahasiswa saat ini Bang Gerakan mahasiswa itu Itu semacam antibodi Dia bereaksi terhadap virus Yang namanya kebohongan Jadi kekuasaan sebetulnya Harusnya melihat bahwa Yang diucapkan oleh Leon dan kawan-kawan Itu di dalam upaya untuk memberitahu bahwa Tubuh Republik Indonesia Ini sedang kemasukan virus yang namanya kebohongan Atau dalam bahasa Inggris Lip Service Apakah yang mengucapkan itu hanya Mahasiswa UI? Enggak Sebulan sebelumnya Surah saya cukup dapat ya Jelas Bang Dapat Bang Ini karena saya di pinggir hutan Sebulan sebelumnya Ada tiga atau empat Financial player Global financial player itu Yang angkat kaki dari Indonesia Karena menganggap bahwa Indonesia Omong kosong Soal aturan ekonomi Soal pemberantasan korupsi Merrill Lynch Goldman Sachs Deutsche Bank Itu pemain-pemain Pasar keuangan dunia Kabur dari Indonesia Karena menganggap pemerintah itu Lip Service Jadi mereka gak percaya bahwa Investasi mereka bisa balik di Indonesia Karena korupsi di IA ini Jadi sebetulnya Ini bukan cuma Masa UI yang bilang Publik internasional juga bilang bahwa Pemerintah Indonesia itu Lip Service Leon hanya menambahkan kata King of Lip Service disitu Dan itu jadi Problem besar Lalu mulai dipersoalkan Mana datanya Kalau kita punya otak Ngapain kita mesti tunggu data itu Bahkan ketika data tidak ada Otak kita Diperlukan Untuk memberi kritik Jadi sebetulnya Katakanlah Kalau saya kritik terhadap Perusahaan hutan di Indonesia Saya gak perlu data Karena kalau saya cari data Datanya emang gak ada Disembunyikan oleh pemerintah Kita gak mungkin dapat data Jumlah Kerusakan hutan di Indonesia Dibandingkan dengan Luasnya Kepemilikan hutan Oleh 10 konglomerat aja Gak dapat data itu Karena dianggap itu Data yang Rahsia Apa rahsianya orang mau Belajar tentang Reboisasi Jadi itu soalnya Jadi Saya tetap melihat bahwa Yang diucapkan oleh teman-teman BEM itu Dan akhirnya Diamplifikasi oleh BEM Indonesia Itu yang namanya Butterfly effect Kepak Sayap kupu-kupu Di hutan Amazon Bisa menimbulkan Badai di California Nah yang diucapkan oleh Leon itu adalah Seperti Kepak sayap kupu-kupu Itu artinya Kondisinya Memang sudah terjadi Sehingga Leon hanya mengucapkan Itu lalu badai terjadi Dengan kata lain Kesiapan sosiologis Hukum-hukum sosiologis Variable social Tersedia di masyarakat Sehingga Rakyat itu Merasa oke Silahkan tunggangi kami Bahkan saya ingin Ditunggangi oleh BEMU itu Saya tidak menunggangi masyarakat Saya ingin ditunggangi Karena memang itu Keadaan kita hari ini Jadi sekali lagi Kemampuan kekuasaan Untuk pekat terhadap Problem rakyat itu Tertutup oleh Arogansinya sendiri Jadi dia tidak mau dengar Sebetulnya Nah ini bahayanya Kalau Satu kritik Dihalangi Kekuasaan merasa Bahwa dia bisa tutupi 700 BEMS Indonesia Misalnya Nah itu Konyolnya disitu Jadi Kalau kita Tadi Kang Ujang Tadi menyebutkan Fakla Fafel Bekas wartawan Sastrawan Cekoslovakia Yang kemudian jadi Presiden Cekoslovakia Itu Peristiwa Di sekitar Sebelum tahun 90 Itu 89 Akhir 90an Akhir 80an Dan kita Saya ikut menerjemahkan Pamplit-pamplit Dari Fakla Fafel Kedalam bahasa Indonesia Untuk Mengupayakan penyadaran Belum ada WA Belum ada Internet Jadi kita dulu Saya terjemahkan Kita fotokopil Lalu kita masukin Kekotak-kotak surat Di Jakarta Supaya orang baca Judulnya itu Kalau gak salah The Power of The Powerless Kekuatan dari Yang tak punya kekuatan Itu namanya Gerakan moral The Power of The Powerless Pak Fafel Bikin gerakan Waktu itu Dia sebut Parallel Police Jadi biarkan Ada otoritarianisme Tapi masyarakat sipil Dan mahasiswa Bikin Pemerintahan Tandingan Melalui Gerakan yang disebut Samisdat Artinya Organisasi Bawa Tanah Majalah Perlawanannya disebut Samisdat Dan itu berhasil Untuk menyadarkan publik Kenapa? Karena momentumnya tersedia Maka tinggal dicari Monumennya Dimana-mana Gerakan politik Berlangsung Efektif Bila monumennya Dipasangkan Kedalam momentum Sehingga momentum itu Menumbuhkan monumen Negerakan mahasiswa sekarang Adalah monumen Momentumnya adalah Krisis politik Krisis molar Krisis ekonomi Segala macam itu Karena itu Saat ini betul-betul Saat yang Disediakan oleh sejarah Untuk melakukan perubahan Jadi sekali lagi Saya gembira Karena Tadi saya dengar Bem Bicara Fasih Dengan Tata bahasa yang bagus Diksinya menarik Itu menunjukkan Seluruh kecemasan politik Tentang Nasib generasi Itu dibatalkan oleh Aktivitas malam ini Karena semuanya Berfikir secara tajam Berfikir secara sistematis Ada Ketua Bem Dari Dari perempuan itu Bagus sekali Menyusun kalimat Dan mengupayakan Agar supaya Ada ketenangan Sambil Menginspirasikan perubahan Hal yang tidak Diminiki oleh Pejabat publik istana Apalagi jurubicaranya Yang asal Mocha aja Jadi terlihat Bahwa ada kesempatan Yang disediakan Oleh sejarah Maka mari Kita isi Kesempatan itu Karena itu Saya kira Pertemuan semacam ini Yang diinisiasi oleh Senior-senior HMI Juga Juga Akan jadi semacam Partitur pertama Note pertama Untuk menghasilkan Lagu perubahan Jadi note pertama Udah di Tutsnya udah Ditekan Sehingga kita Tunggu Lagu berikutnya Yakin Usaha sampai Yakin 2024 Tidak sampai Sangat menarik Apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung Dia Mengibaratkan Apa yang dilakukan Oleh BEMUI Dengan menobatkan Jokowi sebagai The king of lip service Tadi sebagai Kepak dari Kupu-kupu Yang bisa Menggetarkan Jagat politik Di Indonesia Itu yang menjelaskan Mengapa kemudian Gerakan ini Seperti Gayung bersambut Dan disambut oleh Solidaritas Badan eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Nah apa arti penting Dari gerakan ini Dan perlu dilakukan Sebelum Tahun 2024 Ikuti penjelasan Rocky Berikut ini Saya setunya Nunggu perintah Mahasiswa aja Siap Siap Oke Teman-teman Mahasiswa Saya Saya mengerti Apa yang Jadi pertimbangan Teman-teman Di dalam upaya Untuk Mempercepat gerakan Dan itu adalah Hasil konsolidasi Di dalam Gerakan Mahasiswa sendiri Tidak ada orang yang Ingin Campur Di situ Tapi satu hal Yang Perlu saya terangkan Bahwa Kalau kita inginkan Perubahan Dan itu Disediakan Di 2024 Itu artinya Kita memberi Kesempatan Pada oligarki Untuk Beternak Politisi baru Karena 2024 itu Adalah Fasilitas resmi Negara Dan oligarki Selalu Bekerja Di dalam Fasilitas itu Jadi Intinya Lakukan perubahan Di luar Sistem itu Sebelum 2024 Di luar Sistem Elektoral Apakah itu Berbahaya Tidak berbahaya Karena seluruh Kondisi yang ada Hari ini Menunjukkan Bahwa lebih baik Dipercepat Daripada Tunggu momentum 2024 Jadi Pandemi ini Menguji Leadership Dan terbukti Bahwa lidernya Tidak mampu Kan itu Intinya Jadi Seluruh Variable Yang ingin Kita uji Sudah berhasil Ditemukan oleh Mahasiswa Tanpa Dia Sebutkan Bahwa Diperlukan Perubahan Yang cepat Tapi itu Dasarnya Sebetulnya Jadi Sekali lagi Kita berhadapan Dengan Rejim Yang Otoritarian Tanpa Gejala OTG Juga Karena Diam-diam Mengunci Seluruh Fasilitas Berfikir Anti Pikiran Nah ini Tadi saya pakai Istilah momentum Yang Mestinya Berubah Menjadi Monumen Nah Peralatan itu Disediakan oleh Sejarah Dan kita Tinggal mengisi aja Jadi Sekali lagi Saya Bergembira Karena Ada konsul Terus di Kalangan Masiswa Tentu Tidak ada orang Yang ingin Tahu Apa isinya Nanti Di Pintil Juga Tapi Gerakan Masis Sudah selalu Terbuka Terhadap Seluruh Isu Yang menjadi Keperhatinan Publik Itu Sebetulnya Poinnya Karena itu Ya Masiswa kan Punya cara Sambil pacaran Buat Mem Segala macam Itu Biasa aja Karena itu Jangan panggil Masiswa Untuk Ikut rapat Di Rektorat Segala macam Karena itu Bukan kerjaan Masiswa Itu kerjaannya Adalah Memperhatikan Keadaan Masyarakat Dan berupaya Untuk Mengucapkan Dengan cara Sat-kira Ada Bapak Bata bilang Bila 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 ingin Bercinta Jangan Takut Kecewa Bila ingin Memerintah Jangan takut Masiswa Bagian-bagian Sebetulnya Yang kita inginkan Kemudaan Masiswa itu Selalu Mencerminkan Harapan Dan harapan itu Adalah hak Semua orang Yang menghendaki Indonesia berubah Itu Cukup ya Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian Tadi saya Tampilkan Kembali Pemaparan Dari Bung Rocky Group Dalam Diskusi Yang dilakukan Korp Alumni Impul Masiswa Islam Saya mengucapkan Terima kasih Kepada Kang Jana Kang Sujana Sulaiman Yang memberikan Izin Untuk Ditayangkan Kembali Di Channel Rocky Group Official Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh